Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Cici Rangga dari NTM Cipori yang kini berada di Simpang PGC Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Bribtu Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Togi juga, Ayah di studio dan untuk menemani aktivitas pemirsa pada pagi hari ini, kita akan melihat bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang terjadi di sekitaran kawasan PG Celulitan yang memang pada saat ini sudah mengalami peningkatan jumlah kolom arus kendaraan dari berbagai arahnya, di mana terlihat memang kendaraan-kendaraan ini sendiri terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan dari arah Syawang yang akan lurus menuju ke arah Kramajati ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Halim juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Dewi Sardika. Terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light dan juga adanya antrian yang cukup panjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan normal di kisaran 45 km per jamnya. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Kramajati yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Dewi Sardika ataupun yang akan lurus menuju ke arah Cawang juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sama halnya terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light, tetap menjaga patas jarak aman kendaraan Anda, dan juga bagi para pengendara sepeda motor untuk berhenti di belakang garis top, mengingat banyaknya para pejalan kaki juga yang masih menggunakan zebra cross sebagai sarana penyebrangan. Dan terlihat untuk kendaraan sendiri dari arah Dewi Sardika yang akan lurus menuju ke arah Halim ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih juga bagi para pejalan kaki yang telah menggunakan fasilitas jembatan penyebrangan orang sebagai saluran penyebrangan dan demi membantu keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga membantu kelancaran lalu lintas yang terjadi di kawasan ini. Dan dihimbau juga kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan yang terjadi di kawasan ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, Kami siap melayani Anda, silakan hubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS center di 9-1-1-9. Stop langgaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertip, salam presisi. Demikian Togi dan Ayah yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan PGC Sililitan, Jakarta Timur. Dan silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Biptu Cici Rangga atas laporannya dari kawasan PGC Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.